Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya Nah disini sudah ada sebuah tape radio Bisa jadi disebut juga mini kompo disini ya Jadi tape ini itu saya dapatkan dalam kondisi mati total Jadi walaupun sudah diberi arus listrik AC Power on nya ini tidak dapat menghidupkan tape nya Jadi intinya ini mati total Nah pada video ini saya akan coba untuk merestorasi Untuk menghidupkan kembali tape radio ini Apakah bisa saya melakukannya? Saksikan video ini hingga akhir Dan untuk kondisi fisik dari tape radio ini Saya rasa masih di atas 80% ya Karena hanya kotor kemudian ada bagian cat yang pudar Tapi dari segi tombolnya itu tidak ada yang hilang Semuanya masih utuh dari tombol Kemudian knop potensio itu masih utuh Masih ada dan tutup untuk kaset tape nya juga masih ada Lalu untuk bodi nya sendiri tidak ada yang retak ataupun pecah Kemudian antena nya masih ada Kemudian untuk handle nya juga masih ada Jadi hanya bodi nya saja yang kusam Kemudian ada bagian cover speaker nya ini yang karatan Tapi semuanya utuh Jadi sekarang saya akan langsung aja mulai untuk proses restorasi nya Dimulai dengan membuka dulu untuk cover dari tape radio nya Untuk melihat bagian dalamnya penyebab dari tape nya itu tidak menyala Terima kasih telah menonton! Nah seperti ini kondisinya setelah dibuka Untuk casing belakangnya setelah dibuka seperti ini kondisinya Dan untuk kabel nya ini saya putus ya Yang dari trafo Tadi karena saya kesulitan membukanya Kemudian saya putus Eh ternyata malah gampang aja untuk misahnya gitu Jadi terlanjur saya putus duluan untuk kabel nya Tapi gak masalah Tapi nanti saya akan coba cek dulu trafo nya Apakah masih mengeluarkan output DC yang dibutuhkan Ke panel radio nya ini Atau udah gak ada arusnya sama sekali Nah ini untuk sumber listrik nya sudah saya hubungkan Kita cek dulu untuk output nya ya Output yang langsung ke PCB radio nya Nah itu tidak ada voltase nya Tidak ada voltase nya Jadi disini masih kosong Tidak ada voltase nya Tidak ada voltase nya Coba untuk ke trafo nya Nah itu ada ya Kalau arus ke trafo nya ada ya Berarti ini Oh ya itu untuk input dari listrik AC nya ada Berarti jalur yang ke input nya normal Sekarang kita coba cek output nya Nah itu ada ya 9 volt Ada 9 volt Berarti ini trafo yang 9 volt nya masih bisa Nah itu kan masih 9 volt Tapi masih listrik AC Sekarang kita coba cek untuk DC nya Untuk output nya Ini udah gak ada Dari sini gak ada Jadi jalur yang untuk Convert ke dari listrik AC ke listrik DC Itu gak keluar arus Nah itu kan tadi Ada masalah di sekitar trafo nya Makanya sekarang akan saya bepas langsung Saya akan menggunakan SMPS Itu akan saya hubungkan coba langsung ke sini Nanti apakah masih bisa nyala atau tidak Disini saya akan menggunakan 9 volt Nah itu 9 volt Nah ternyata masih bisa nyala ya Jadi indikator on nya masih ada disini Nah ini level indikator Kemudian indikator power on Disini masih nyala Coba play Nah ini masih ada suara ya Masih ada dinamo muter disini Kita coba lihat Nah itu Tapi ada suara dinamo muter Tapi ininya gak muter Kita cek dulu masalahnya Ternyata masalahnya disini gak ada karetnya ya Jadi karet yang dari dinamo Ke pemutar kasetnya ini Dia gak ada Gak ada karetnya nih disini Disini harusnya ada karetnya Ternyata masalahnya Ternyata masalahnya Ternyata masalahnya Ternyata masalahnya Ternyata masalahnya Ternyata masalahnya oli ternyata apaj WH já has an- coba Ternyata masalahnya selamat menikmati 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 khawatir ada yang rapuh kemudian patah gitu makanya ini tidak sempat saya videokan karena khawatir ya itu tadi ada khawatir ada yang patah tapi untuk input outnya itu masih sesuai dengan yang saya buat videonya kemarin lalu untuk satu lagi ini saya tambahkan untuk kabel speaker jadi outputnya bisa jadi dari soket bawaannya bisa jadi dari RCA yang sudah saya tambahkan tadi jadi RCA nya ini dia 4 lubang jadi 2 untuk input 2 untuk output jadi langsung saja ini saya pasang dulu ya saya pasang dulu karena tempatnya sempit mungkin ini saya skip aja dan akhirnya selesai juga ya rekan-rekan untuk proses restorasinya jadi untuk proses restorasi kali ini memang saya tidak mengecat ulang untuk body-body nya ini karena ya pengen selain hemat budget juga kan mempertahankan warna aslinya ya dari tape kompo ini dan kemarin juga kan sudah saya pasang untuk inputnya ditambah input aux karena saya belum bisa membenahi untuk cassette pitanya tape cassette pitanya karena ada karetnya yang putus jadi untuk sekarang pengetesannya itu saya gunakan untuk input aux nya terlebih dahulu ini saya nyalakan terlebih dahulu nah ini sudah menyala sekarang kita play untuk lagunya nah ini untuk balance ini dia untuk mengatur suara itu mau lebih ke kiri atau lebih ke kanan nah ini suaranya fokus disini nah sekarang suaranya pindah ke sini nah kalau di tengah dia imbang dua-duanya menyala dan untuk tone control nya ini equalizer nya ini juga masih berfungsi ya semuanya masih berfungsi nah ini kan kecil ini tinggal disesuaikan saja suara yang diinginkan nah kurang lebih seperti itu nah itulah dia rekan-rekan proses restorasi tape kompo ini merknya big power jadi memang dalam proses restorasi kan awalnya saya mau membenahi untuk tape kasetnya tapi ternyata ada spare part yang hilang jadi saya belum punya penggantinya makanya saya kemarin tambahkan input aux itu videonya saya bisa tersendiri karena kalau digabung dengan video ini khawatirnya malah terlalu panjang kalau rekan-rekan ingin tahu cara untuk menambahkan input aux pada tape kompo jadul seperti ini linknya untuk link videonya saya letakkan di deskripsi baik rekan-rekan saya rasa cukup demikian untuk video kali ini semoga apa yang saya tampilkan dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian terima kasih telah menonton hingga akhir jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe like dan komen saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati